Intro Yuk jadi bagian dari dakwah kami Dukung operasional dakwah dan sosial kami Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selalu saja kita memuji sampai cinta Allah Tidak segala imat yang dilimpahkan kepada kita Dan juga kita panjatkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salawat dan taslim kepada ayah besar Muhammad Salallahu alihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam Biasanya di hari Rabu kita membedah dosa-dosa besar Namun kali ini karena bertempatan dengan 17 Agustus Maka kami ingin menyampaikan beberapa hal penting Berhubungan dengan masalah ini Dan kita menamakan ini adalah kejian spesial Karena memang hanya mungkin di momen-momen tertentu Judul kita pada malam ini teman-teman sekalian Untuk menegeriku Ada hal mendasar mungkin dalam pembukaan yang ingin saya sampaikan Bahwasannya Ulama menjelaskan Ada hal-hal yang alami Ada pada diri seseorang Seperti misalnya Seseorang suka dengan makanan yang enak Wangi Suka bau wangi misalnya Kemudian juga dia suka dengan pakaian yang rapi Atau warnanya bagus menarik menurut dia Atau pemandangan yang indah Semua itu alami sekali Dan itu ada pada setiap orang Termasuk dalam masalah ini adalah Sukanya seseorang dengan tempat lahirnya Tanah airnya Saya pribadi belum pernah menemukan ada Satupun ulama diantara kaum muslimin ahli sunnah yang mengatakan Tidak boleh cinta kepada tanah air Malah sebaliknya Banyak sekali buku-buku yang ditulis Berhubungan dengan masalah ini Dan akan banyak nanti Kami paparkan pendapat para ulama Tentang bahwasannya sesuatu Yang alami diantaranya Mencintai tempat kita lahir Tempat kita hidup adalah alami Dan itu ada Dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kalau ada orang yang benci dengan tanah airnya Biasa disilahkan di negara kita Anti NKRI misalnya Itu aneh Karena dia keluar dari fitrahnya Bagaimana bisa ada orang Tidak suka dengan makanan enak Tidak suka dengan bau yang wangi Sebagaimana dia tidak suka tempat lahirnya Kecuali betul-betul orang ini rusak Munafik Dia berwajah dua Warna negara Indonesia Tapi berbuat kejahatan Merusak negaranya sendiri Itu lain Tapi secara alami tidak mungkin Bagaimana orang sudah menghirup udara di negaranya Sudah minum airnya Hidup di bawah naungan Di bawah Awannya dan langitnya Makan buah-buahannya Sayurannya Apalagi dia beranak-pianak disitu Kemudian dia membenci negaranya sendiri Itu tidak mungkin Ini sekaligus tentu mewakili Apa yang saya sampaikan Seluruh muslimin Tidak terkecuali Kalau kami Sama sekali tidak mungkin Membenci negara kami Dan semua orang Islam Harusnya begitu Nabi SAW Mencontohkan kepada kita Dalam sebuah riwayat Diriwayatkan oleh Tirimidi Pada saat beliau Dia usir dari kota Mekah Ada yang duduk Mekah Toko-toko Quraysh Maka beliau menghadapkan Wajahnya ke arah Mekah Kemudian mengucapkan Riwayat yang masyur Ma atyabaki mim baladin Sungguh kau negara yang sangat baik Negeri yang sangat baik Wa ahabbaki ilayya Dan negeri yang paling aku cintai Nabi sebutkan Mekah tempat lahirnya Negeri yang paling dia cintai Kemudian beliau mengatakan Walau la anna kaumi akhrajuni mingki Masakan tugairki Kalau bukan karena kaumku Kaum yang ada di dalam ini Quraish Mengusirku darimu Aku tidak akan pernah meninggal Di tempat selain kamu Tentu ulama Ada yang mengatakan ini Dan ini tentu pendapat yang kuat Mengatakan ini karena Mekah adalah Baladil haram Semua orang Muslim Dianjurkan mencintai Mekah Tapi juga dari sisi yang lain Ada sebagian ulama mengatakan Ini menandakan Ada cinta terhadap Negaranya Wilayah dia lahir Alami sekalian Coba teman-teman punya pengalaman gak Pernah datang ke satu wilayah Rekreasi Tinggal dua hari Satu minggu Satu kota misalnya Terus kita punya kenangan yang baik sana Kita dapat makanan Khasnya yang enak Apa namanya Sambutan masyarakat sekitar yang bagus Udaranya bagus Pemandangan indah Saya yakin kita akan kenang Seumur hidup kita Benar gak Oh saya pernah ke Bandung Ada gini-gini Saya pernah ke Surabaya Saya pernah Bahkan negara orang lain Bahkan kadang-kadang Terus bagaimana Seseorang bisa membenci negara Tempat dia lahir Kita kadang-kadang Subhanallah Walaupun sudah tinggal di Jakarta Sekian lama Begitu pulang kampung Menjalan lebaran Gembira gak Gembira loh Dapat makanan Kampung kita Kita kembali kumpul Sama keluarga Teman-teman kita bermain Pada saat kecil Jadi orang kalau anti tanah airnya Aneh ini Perlu di cek kembali Kenapa ini orang Maka harus Difahami dalam pembukaan Penyampaian kita ini Begitu juga Nabi S.A.W. pada saat Tiba di Madinah Beliau Mengajak seluruh komponen Masyarakat Untuk sama-sama Membelah Madinah Bahkan ada Piagam Madinah Kalau mau tahu Tinggal ketik di Google Piagam Madinah Apa yang Nabi S.A.W. tulis Sebagai Kesepakatan di Madinah Muslimin untuk saling Menjaga hubungan Satu sama yang lain Terus diaturlah Urusan diantara Muslimin Dan Setelah itu Nabi S.A.W. mengatur Urusan Sesama penduduk Madinah Walaupun orang non-Muslim Apa yang mereka harus lakukan Sama-sama membela Madinah Mereka tidak boleh Saling mengganggu Gak ada saling menuduh Yang salah dilaporin Maka jadi tentram Itu yang terjadi Berapa kali Madinah Akan diserang oleh musuh Dan Nabi S.A.W. mengajak Seluruh komponen masyarakat Untuk Membela Kemudian juga Ada Penjelasan dari Al-Jurjani Dalam kitab At-Ta'rifatnya Kitab yang mesyur sekali Tentang Definisi-definisi Beliau selalu dijadikan Rujukan dalam masalah ini Beliau menyebutkan Tentang Siapa itu sih Warga negara Sebenarnya Beliau mengatakan Al-Watanul Asli Huwa Mauludur Rajul Wal-Baladul Ladihua Fi Tanah air Seseorang itu adalah Tempat dia lahir Di mana dia lahir Dianggap itu tanah airnya Dan negara yang Dimana dia hidup Di dalamnya Jadi ini diberikan Definisi oleh Beliau Dan dijelaskan juga Oleh Sheikh Abdullah Bin Abdul Aziz Al-Uqayli Kurang lebih terjemahannya Mencintai negeri Itu bagian Daripada hal yang Dibolehkan Karena di dalamnya Bisa menyambung Silatur Rahim Bisa berbuat baik Kepada penduduk negeri tersebut Misalnya kepada fakir Dan juga anak-anak yatim Ismail Hakil Hanafi Dalam kitabnya Ruhul Bayan Kurang lebih Di halaman 442 Beliau menukil Statement yang menarik Dari Umar Apa kata beliau Umar bin Khattab Mengatakan Terjemahannya kurang lebih Jika bukan Karena cinta Tanah air Maka Negeri itu Akan rusak Kalau kita semua Tidak suka dengan Negara kita Indonesia Rusak gak gara-gara Rusak Dijual Dirusak Dibuat kacau Tapi siapa diantara kita Teman-teman yang mau lakukan itu Tidak mungkin Kecuali rusak Fitrahnya Pasti dia akan niat Untuk menjaga Wilayahnya Bahkan ada fanatik alami Biasa muncul ya Misalnya kita Punya tempat nih Allah kasih kita rumah Pasti kita akan punya fanatik Untuk mempertahankan rumah itu kan Kekat milik kita Itu juga kalau Wilayah kita misalnya Kota kita Bahkan kadang-kadang Kalau ada tanding bola Antara sama kota Luar biasa Fanatiknya dengan kotanya Negara dengan negara Tanding Luar biasa fanatiknya Alami gak Makanya aneh sekali itu Kalau ada orang Benci negaranya Kan tidak masuk akal Dan Umar mengatakan Radiyallahu anhum Jika bukan karena Cinta tanah air Maka Rusaklah Negeri itu Karena cinta inilah Negeri-negeri itu Akhirnya dibangun Kenapa negara banyak yang berkembang Karena masyarakatnya Penduduknya cinta sama negaranya Makanya dikembangkan Dikelola Dijaga nama baiknya Nah itu yang terjadi Juga disebutkan dalam Riwayat Bukhari Ibn Hibban dan Tirmidhi Beginda Nabi S.A.W Dari hadith Anas Beliau mengatakan Nabi S.A.W Datang dari Safar Kemudian sudah Nampak pada beliau Dinding-dinding Kota Madinah Maka beliau Segera mempercepat Dan menggerakkan Untanya Karena cintanya Pada Madinah Kalau sudah Ini tempat tinggal beliau Itu kan Itu alami Itu disebutkan dalam Hadith Bukhari Dan Ibn Hajar Menjelaskan dalam Fatul Bari Di jelitiga Halaman 621 Beliau mengatakan Dalam hadith ada Penjelasan tentang Keutamaan kota Madinah Karena Nabi cintai Madinah Kita juga mencintainya Dan beliau mengatakan Dan dibolehkan Seseorang itu cinta Negerinya Dan juga cenderung Merindukannya Kita boleh sampaikan Ibn Hajar juga mengatakan Di dalam Atau ini Badruddin al-ini Dalam umlatul qare' Syarah sahib Bukhari Beliau mengatakan Wafidah lalatu Alla fadlil madinah Wa ala alam syur'iyyati Hubbul watan Walhinnati ilayh Di jelit 10 Halaman 135 Dari hadith ini Sikap Nabi SAW Menunjukkan Bahwasannya ada Menyebutkan tentang Keutamaan Madinah Dan dibolehkannya Seseorang mencintai Negerinya Dan cenderung Dengan negerinya Siapa Dantara kita teman-teman Saya pernah rasa Tinggal di luar negeri Gak rindu dengan negaranya Rindu Saya ketemu sama orang kita Di luar negeri semua Walaupun sudah ada yang Warga negara Amerika Walaupun negara Australia Kita Oh rindu dengan Indonesia Secanggih apapun Negara orang Kita tetap rindu Dengan negara kita Dan begitu juga mereka Yang dari negara lain Pasti rindu negaranya Walaupun sudah tinggal di negara kita Itu sudah alami Al-Mubarak Furi juga mengatakan Dalam Tuhfatul Ahwadi Syarah Sunan Tirmidhi Di jilis sembilan Halaman 283 Dan hadith ini Menunjukkan Keutamaan Madinah Dan juga Dibolehkannya Seseorang mencintai Negaranya Dan juga Cenderung padanya Ada sebuah buku Menarik Saya temukan Ditulis oleh Dr. Muhammad Sa'id Ruslan Judul buku beliau itu Mencintai wilayah Islam Negeri Islam itu Bagian daripada Iman Ada tambahan beliau Mencintai negara Islam Lalu Dalam judul itu Beliau kasih tanda kutip Di judul bukunya Beginilah banyak orang Menghilangkan Negaranya Maksudnya tidak peduli Dalam negaranya Yang direbut oleh orang lain Beliau mengatakan Di beberapa halaman Saya kutip saja Kutip-kutipannya Ada di halaman 9 Halaman 14 Halaman 15 Halaman 16 Beberapa statement Yang menarik itu Di antaranya Beliau mengangkat Riwayat Bukhari Dalam bab Fadail Madinah Utaman kota Madinah Nabi SAW Pernah berdoa begini Allahumma al-an Dari negaranya Dari negaranya Huayrith Malik bin Huayrith Malik bin Huayrith Mereka mendatangi Madinah Duduk di sisi Nabi SAW Selama 20 hari Untuk masuk Islam Belajari Islam Nah pada saat itu Mereka menceritakan Dan Nabi SAW itu Orangnya penyayang sekali Penyantun sebagai pemimpin Dikatakan pada saat itu Pada saat Nabi SAW melihat Kami sudah rindu Dengan keluarga kami Tempat tinggal kami Maka beliau mengatakan Pulanglah Pulang kalian ke negeri kalian Ke keluarga kalian Dan Tinggallah bersama mereka Serta Ajarkan mereka agama Ini hadis sahih Riwayat Bukhari Kemudian beliau masih mengatakan Dalam bukunya tadi ya Ini dokter Muhammad Saleh Raslan Hafidahullah Beliau mengatakan Dan Allah telah menjadikan Pengasingan dari satu negeri Tempat tinggal Itu sebagai hukuman Dan peringatan yang sangat tegas Pada pelanggaran dosa besar Yaitu zina Disebutkan dalam sahih muslim Ubadah bin Samid Rasulullah SAW Beliau mengatakan bahwa Sayyidin Nabi SAW bersabda Ambil dari aku Ambil dari aku peraturannya Dan sungguhnya Allah telah memberikan solusi Bagi para pelaku zina ini Kalau bujang sama bujang Bujang sama gadis Belum pernah menikah Mereka berzina Maka hukumannya dicambuk Seratus kali Kalau dalam Islam ya Dan diasingkan setahun Dikeluarkan dari negerinya Kok bisa Dikeluarkan dari negeri menjadi hukuman Apa sebabnya Disini ada pendapat Syekh Ibu Salam Ibn Taymi Rahimahullah Beliau mengatakan Fa'innan tiqalahu Anwat 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 anwatanihi Mimma yudu'i fuhimmatahu Wa badana Sesungguhnya Dengan dipindahkannya Seseorang dari negerinya Itu akan melemahkan Semangatnya Maksudnya untuk melakukan Perbuatan-perbuatan dosa Jadi dia merasa ada hukuman Dan juga badannya Wa yu'alam annahumu aqab Atau wa ya'alam annahumu aqab Dan dia tahu Kalau dia sedang dihukum Dalam majumut fatawa Jadi 15 halaman 213 Juga Muhammad Syakir berkata Rahimahullah Ini masih dari buku yang sama ya Masih perkataan beliau Dinukil dalil ini Muhammad Syakir mengatakan Iyak anta dunna anna taqwa Allah Hiya's salata was siyama Wa nahuhumma minal ibadati faqat Jangan sampai Kamu berpikir bahwasannya ibadah itu Hanya berkisar Di masalah solat Bertakwa kepada Allah Jangan kalian kira Bahwasannya hanya berkisar Di masalah solat Dan puasa Serta yang Sama jenisnya Atau kurang lebih mirip Dalam hal-hal ibadah saja Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah Masuk dalam segala lini kehidupan Oleh karena itu Mulailah kamu bertakwa Untuk selalu menjaga ibadah kepada Tuhanmu Dan jangan kamu Lalaikan Dan juga bertakwa kepada Allah Jangan kau ganggu saudara-saudaramu Kemudian Dan ini poin Dan ini poin Jadi saksi bahasa kita Belum mengatakan Dan bertakwa Kepada Allah di negerimu Jaga negerimu Jangan kau khianati Dan jangan kau mudahkan musuh Datang merebutnya Coba Ini bagian ketakwaan Dalam Islam Tidak membiarkan musuh Sembarangan datang merebut negara Atau kita berkhianat Yang tadinya hak masyarakat Atau warga Indonesia Lalu diberikan kepada orang lain Yang bukan haknya Ini semua pengkhianatan Itu dilarang Dan bertakwa kepada Allah Dalam dirimu Dan jangan kau lalaikan kesihatanmu Dan jangan pernah kau memiliki akhlak Kecuali akhlak-akhlak yang baik Diambil dari buku Wasayal Aba'lil Abna' Di halaman 200 Atau maaf Di halaman 20 Jadi ini kurang lebih pembukaan Yang kami ingin sampaikan Karena Kita perlu sepakati dulu poin ini Tidak ada orang yang benci Negerinya Dan dalam Islam Sudah kita dengarkan dalilnya Dan pendapat ulama Tidak mungkin orang yang masih Akalnya sehat Hati nuraninya juga masih bersih Benci negaranya Jelas ini? Ya Jadi kalau ada orang betul-betul Benci negaranya Dia anti and carry Aneh sekali Tanda tanya orang ini Dia melawan hukum agama Dia melawan juga hukum fitra Yang ada dalam jiwanya Seperti orang tidak suka Bawa wangi Suka bawa busuk Kan aneh Tanda tanya orang ini Ada apa dengan akalnya Dia tinggalkan makanan yang wangi Dia makan makanan yang basi Masuk akal gak? Nah sama tadi Dia benci negaranya Lalu dia Dia menjualnya Atau dia memberikan kepada orang lain Kan aneh Baik Kita masuk lebih dalam Teman-teman sekalian Dalam masalah ini Ada lima hal yang Kami ingin berbagi Di kesempatan Hari kemerdekaan kita ini Teman-teman sekalian Apa yang harus kita lakukan Dengan kemerdekaan ini Yang pertama Teman-teman sekalian Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah berikan kita Negara yang besar Yang kuat Warga negaranya Luar biasa Ada sebagian negara Di dunia ini Teman-teman sekalian Termasuk Saudi sendiri Dan beberapa negara Di Timur Tengah Itu satu negeri Mungkin jumlahnya Penduduknya sama dengan kita Jabotabek Atau Jabodetabek 20 juta 27 juta Kita itu cuma daerah sini saja Begitu banyaknya Kita 200 juta Lebih penduduk Dengan begitu Kekayaan yang luar biasa Saya pernah diundang Sama Panitia Teman-teman Ikhwah kita di Bali waktu itu Tabrik Akbar Kemudian saya Rupanya mereka ini Tadinya Sebelum hijrah Mereka suka Bawa-bawa Turis Di alamnya turis lah Temani mereka Karena mereka orang Mereka mabuk-mabuk Mereka berzina Tapi ikhwah ini Sudah pada tobat Jadi jadi panitia pengajian Tempat undang Rika cerita Pada saat ketemu Kemudian saya sempat bilang Karena saya lihat Banyak sekali Orang-orang bulat Di pinggir jalan Saya bilang Ini orang-orang Kan kalau kita Kesannya Bali itu Mahal Maaf ya Ini bahasa saya Bukan berarti Mengatakan Menjudulkan Tapi orang Persepsinya kan Ke Bali Oh Karena biasa Orang asing Mungkin lebih mahal Itu biasa Itu biasa Persepsi umum Lalu saya bilang Apa orang-orang ini Orang kaya Mereka bilang Bukan Kami tahu Karena kami dulu Menemani mereka Mayoritasnya bukan Orang kaya Lalu Ya orang-orang biasa aja Cuman Mereka ini Terus saya tanya Terus berapa lama Mereka tinggal disini Oh lama Ada yang sampai 4 bulan 6 bulan Berarti Tidak mampu Orang biasa Tapi bisa tinggal 6 bulan di Bali Siapa teman-teman kita disini Bisa tinggal 6 bulan di Bali Tinggal di hotel Bintang 5 Kan sulit ya Mahal gak Nah itu yang saya maksud Jangan orang Bali Tersinggung ini Nanti kita akan Nanti akan kita Sebutkan di terakhir Jangan suka tersinggung Mudah tersinggung Sedikit-sedikit orang Bicara Oh ini berarti anti Ini berarti Jadi akhirnya Semua saling curiga Dan ini tidak boleh Dalam Islam juga Ada rasis gitu kan Terus sayangnya Saya sempat bertanya 6 bulan Tinggal di Bali Orang biasa gitu Bagaimana Dia bilang Iya begini Ustaz Mereka tinggal 6 bulan di negerinya Kerja Kerja di kebun tomat Kerja dimana-mana gitu Kumpulin duit Itu aja kumpulin duit Setelah itu Uang yang dia kumpulin 6 bulan Dipakai tinggal Di negara kita 6 bulan Loh Berarti penilihan mereka Dengan 6 bulan kerja Bisa hidup 6 bulan negara kita Berarti negara kita murah Oh iya Mereka selalu ungkapkan Indonesia negara Cuacanya enak Makanannya enak Murah semuanya Coba Orang lain Nilai negara kita begitu Dan itu memang faktanya Kita mau makan Buah-buahan semuanya ada Udaranya enak Di sebagian negara Saya pernah datang teman-teman Kalau musim dingin Dibawa 0 derajat Luar biasa dingin ya Kalau panas 40-50 derajat Kita selalu stabil Hari-hari musim kemarau Musim hujan Kita mau pakai jaket Bisa gak pakai jaket Luar biasa nikmatnya Maka ini poin Harus disadari Kita harus syukuri Teman-teman sekarang Ini nikmat Allah yang luar biasa Melimpah Dan tentu Syukur ini dengan cara Bagaimana Menjaga nikmat itu Begitu orang bersyukur Kita jaga nikmat itu Dan dalam hadith Nabi SAW Riwayat Tirmidhi Dan juga Ibn Majah Serta juga Imam Bukhari Disebutkan dalam kitab Adab Mufratnya Hadith yang syur Kata Nabi SAW Siapa diantara kalian Yang tiba di pagi hari Dalam kondisi aman Fi sirbihi Sirbi Salah satu maknanya Kata ulama hadith adalah Orang aman Di keluarganya Dan negeri yang dia tinggal Aman Imam Bukhari menyebutkan Dalam adab Mufratnya Bisa juga lafadnya Fi sarbihi Sarbi kalau pakai fatha Itu maknanya aman Hartanya gak dirampok Dua-duanya ada di negara kita Bangun pagi Kita mau sarapan Nasi uduk ada Mau soto Mau lontong Semua ada Murah-murah lagi Tempe goreng Kenyang Udaranya enak Semuanya aman Uang-uang kita aman Taruh di bank aman Taruh di rumah aman Ada pencuri Tapi sedikit Berapa orang mereka Yang lakukan kriminal Yang lainnya kan tidak Kalau kita semua pencuri Mana ada aman Antum duduk begini Pegang dompet Semua takut ini mencuri Tapi dah Aman gak Nah gitu satu Kata Nabi SAW Siapa yang tiba di pagi hari Aman Di keluarganya Di negerinya Dari hartanya aman Kemudian Mu'afan fi jasadi Sehat badannya Antum sehat gak Alhamdulillah Kalau enggak Enggak hadir sini kan Baik Yang ketiga Kata Nabi SAW Dia punya makanan Untuk hari itu saja Hari itu saja Tadi ini Kita punya makanan Cukup Tadi makan sarapan Makan siang Makan malam Maka seakan-akan Dunia semua Sudah dia dapatkan Saksi bahasan kita Yang aman di negerinya Aman di keluarganya Itu nikmat Yang harus disyukuri Oleh karena itu Salah satu syukuran Menjaga ketentraman Kedamaian Kesatuan Masuk dalam bagian Bersyukur terhadap Nikmat Jadi kita semua punya Kewajiban menjaga Ketentraman negara kita Itu bentuk syukurnya Ada yang bagus Berperasasi kita dukung Ada yang salah Kita nasihati Luruskan kesalahannya Dan Islam mengajarkan kita Teman-teman Di saat ada orang Melakukan kesalahan Yang kita benci Kesalahannya Bukan fisiknya Coba dalam Islam Kalau ada orang kafir Misalnya Yang dibenci apanya Kekafirannya Tapi kalau dia sudah Tinggalkan kafiran Masa dibenci Karena kita tidak disuruh Perintah benci fisiknya Ada orang berbohong Yang kita benci apanya Bohongnya Bukan fisiknya Kapan dia tobat Selesai urusannya Memang begitu Islam ajarkan Gak ada benci-benci fisik ini Bahkan dalam jihad pun Kalau ada jihad yang benar Itu kita tidak boleh Mutilasi Tidak boleh Membakar Dilarang dalam Islam Kata Nabi S.A.W. Kalau kalian bunuh Allah telah memberitakan Berbuat baik Dalam segala hal Kalau kalian harus membunuh Bunuhlah dengan cara yang baik Bagaimana bunuh yang baik Tusuk mati Selesai Ada mutilasi Gak ada bakar Itu pun darurat Dan kalau orang menyerah Jadi tawanan Gak boleh diganggu Bahkan Nabi S.A.W. Menyuruh berbuat baik Pada Para tawanan Bebasin mereka Sehingga banyak dapat Hidayah gara-gara itu Karena tujuan Islam Memang bukan merusak Ini yang saya sampaikan Mewakili seluruh muslimin InsyaAllah Ini umum Dalam agama kita Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala Mengingatkan kebaran kita Dan saya pikir Ayat ini penting sekali Untuk kita fahami Renungi sama-sama Surah An-Nahl Surah nomor 16 Ayat 112 Sampai 114 112 Sampai 116 Surah An-Nahl Surah nomor 16 Buka aplikasi Al-Quran nya Bunyinya Lalu apa yang terjadi Maka Allah mengatakan Kami timpahkan Kepada mereka Lapar dan ketakutan Atas apa yang mereka lakukan Jadi kalau kapan kita Kufur terhadap nikmat Tentram Damai Kita jelaskan Kita bangun tidur enak Kita mau pengajian Begini bisa Kita mau makan Mau kumpul bersama keluarga Mau menikah Semuanya mudah di negara kita Semuanya mudah Gitu kan Jadi jangan sampai Kita kufur terhadap nikmat ini Selalu yang ada keluhan Jelekin negaranya Jelekin pemimpinnya Jelekin teman-temannya Lalu kamu apa ini Kalau benar Dukung baik Puji orang Kan gitu Kalau dia salah Rangkul dia Nasihatnya kan begitu Kemudian ayat 113 nya Terdatang kepada mereka Para Rasul Menyampaikan Tapi mereka mendustakan Kalau sekarang Rasulullah S.A.W. sudah meningat Maka para ulama Para da'i sudah ingatkan Dan kamu sudah dengar Malam ini penyampaiannya Jangan kufur nikmat ini Syukuri jaga negara ini Maka akhirnya Allah datangkan azab Karena mereka berbuat zalim 114 nya Fa'kulu mimma razakakumullahu Halalan ta'yimam Wasyukur nikmatullahi Makanlah kata Allah Makan Yang aku halalkan Dan yang berkualitas Makan Tapi ikuti dengan bersyukur Terhadap nikmat tersebut Kepada Allah yang telah Kalian sembah Ini yang pertama Dari 5 poin yang kita Mau titik beratkan Poin kedua sama poin ketiga Sedikit agak panjang Poin kedua ini masalah Hormatilah pemimpinmu Saya terus terang teman-teman Terganggu sekali Kalau ada orang yang Sedikit-sedikit ada salah Dari pemimpin Langsung Cap Gak bagus Lensarkan Inilah Itulah Ini orang ngomong Pakai akal gak sih Hah Sini rata-rata Sudah berumah tangga belum Nah yang benar Baik yang sudah punya Rumah tangga misal Anggapan tuh punya istri satu Punya anak satu Ini aja ini Untuk urus ini Butuh waktu Ya Butuh energi Butuh biaya Ya gak Kasih istri makanan Kasih anak Obati kalau sakit Ya kan Siapkan fasil yang baik Buat mereka Supaya kita juga senang Mereka senang gitu gak Itu aja Untuk jaga ini Tiap hari Kontinu sampai Ajar kita datang Itu butuh waktu Butuh energi Bagaimana kalau Antum poligami Punya empat istri Urus empat rumah Hehehe Walaupun masih jauh Gak apa-apa Mengkhayal aja Tapi Antum Butuh ekstra energi Ekstra waktu Ekstra biaya Beberapa ikhwan Tanya Ustaz Saya mau poligami Siap gak ekstra waktu Saya bilang Ekstra tenaga Ekstra harta Kalau siap silahkan Karena emang harus ekstra Disini Antum Nginap Disana Antum Nginap Disini Antum Begadang Disana juga bisa dikasih Begadang besoknya Ada anak tambahan Banyak Banyak Masalahnya Kebutuhannya Itu butuh waktu Menyita banyak waktu Antum kalau punya Satu perusahaan Kecil Lima pegawai Enam Sepuluh pegawai Butuh waktu Dan energinya Bagaimana kalau Antum punya Sepuluh perusahaan Ini Coba Saya mau tarik Sebuah poin Penting teman-teman Coba renungi disini Kalau Antum Sudah naik Ke hal yang lebih tinggi Antum jadi RT Jadi RW Atau Bupati Atau Wali Kota Gubernur Apalagi kalau sampai Presiden Berapa banyak Yang diurus Antum pikir Enak tuh jadi Presiden teman-teman Susah itu Jangan pikir Cuma oh karena Pakai baju baru Mobil bagus Masih mending Kalau beliau-beliau Masih bisa senyum Iya Yang ini cacimaki Yang ini dukung Yang ini minta ini Yang ini masalah semuanya Antum di cacimaki Sama teman antum aja Sudah panas telinganya Mau berantem Iya gak Ini apa nih Gulung baju Langsung mau berantem Bagaimana Presiden Menteri Gubernur Yang dicacimaki Banyak orang Itu gak gampang Dan dia bertanggung jawab Ini penting Untuk teman-teman Jadi jangan gampang Saya pernah bahasakan Kalau masih ingat Sebelum pandemi dulu ya Kita ini banyak Seperti penonton bola Pas pemain bola Lagi main Ini pemain bola Dari kecil Dari SD sudah main bola Tiap hari Lihatnya tendang Penalti Tendang ini Tendang Tiap hari Begitu dia lagi tanding Pas penalti Meleset Apa kata penontonnya Bodo Padahal dia Kalau masuk Belum tentu Bisa tendang Benar gak Ini lenserkan Ini begini Apa lenserkan Terus kamu yang Mau gantikan Yang benar Coba lihat dulu Hidupannya Dia bisa urus gak Dirinya Mungkin dia pun Mandi satu hari Belum tentu Main lenser Main bodoh Bodohin orang ini Luar biasa Teman-teman Renungi baik-baik Kita ini harus Punya pemimpin Dan pemimpin itu Wajib dihormati Mulai dari hal yang kecil Antum sudah tau belum Kita kalau safar Tiga orang saja Harus satu orang Jadi amir Begitu dalam hadis suhi Dan pemimpin itu Tidak boleh dilanggar Dia bilang berhenti-berhenti Dia bilang jalan-jalan Dalam Islam tidak boleh Pemimpin dilanggar Kecuali kalau sudah maksiat Kalau enggak Enggak boleh Orang kalau sholat Kayak tadi kita sholat Ada enggak disini Yang bisa dahulu imamnya Ah imamnya terlalu lama Saya mau rukuk duluan Bisa enggak Bisa Batal sholatnya Bahkan apa kata Nabi Sallallahu Sallam Siapa yang dahulu imamnya Diubah kepalanya jadi Kepala keledai Coba bayangkan Begitu hadisnya Harus patuh Bahkan kata Nabi Sallallahu Sallam Kalau imam kalian sholat berdiri-berdiri Kalau dia duduk Duduklah Bayangkan begitu Nabi Sallallahu Sallam pernah sholat Rakat pertama Sehingga saya beri Rakat kedua duduk Semua jemaahnya duduk Sekarang saya tanya Kalau imamnya lupa Sholat tuhun empat rakat Di rakat kedua Dia lupa tahiyyat Tapi dia pikir dirinya sudah Tahiyyat Antum bilang Subhanallah Dia enggak mau dengar Misal Apa yang harus dilakukan Antum berhenti Ikut enggak Ikut Walaupun dia salah Antum sudah ingatkan kan Dia tanggung jawab depan Allah Antum tanggung jawab juga depan Allah Kan gitu Coba bayangkan Suami di rumah Mana boleh istri melanggar Dilaknat perempuan keluar Tanpa izin Suaminya kena pemimpin Iya Kan begitu Begitu juga dengan negara Tarik ini Dari halal kecil Antum tarik Sampaikan nanti hal yang besar Jadi jangan sembarangan Mencaci maki orang ini Kemudian Nabi SAW mengingatkan Kebari kita dalam hadis Bukhari Muslim Alal mar'il muslim Alal mar'il muslim Al-sam'u Wa ta'atu Fima ahabba aw karih Setiap Sosok muslim Wajib patuh Dan mendengar Pemimpinnya Baik pada saat dia suka Atau dia tidak suka Antum pas Rambu-rambu Rambu merah Inginnya Abras saja Jalan Terserah Tapi pemerintah bilang Gak boleh Taruh rambu-rambu Gak boleh Antum langgar Jangan langgar Gak boleh Kena sudah ditaruh Tentu masalah Umum kan Jangan kita yang rusak Ingat Syukur nikmat tadi Bagus ada peraturan Tunggu aja Satu menit Gak lama kok Bisa dipakai berzikir Bisa dengarin ceramah Banyak sekali Bisa dilakukan Apa yang mau dikejar Satu menit itu Balap-balap Sana-sini Apa yang mau dikejar Jangan ganggu orang Ganti kenal pot motor Worebut Worebut kadang-kadang Teringat kita lewat Untuk apain Mana menjaga nikmat Buat ketentraman Buat orang Kalau datang negara kita Oh orang Indonesia Baik-baik Ya begitu Pas dia mau bilang Baik-baik Kenal pot lewat Jadi peniliannya Jadi beda Kata Nabi SAW Setiap Muslim Harus wajib Mendengar dan patuh Dalam pimpinnya Baik dia suka Atau dia tidak suka Kecuali dia suruh Bermaksiat Kepada Allah Kalau dia suruh Kita bermaksiat Maka tidak boleh Ada kepatuhan Dan mendengar Tapi di poin itu saja Ingat Kalau kita dilarang Sesuatu Dan nata itu Melanggar agama Itu saja kita Tidak usah dengar Jangan bilang Oh lensirkan dia Tidak bisa Karena masih banyak Yang lain Maslahat yang lain Itu hadis Bukhari Muslim Kemudian Nabi SAW Juga mengatakan Dalam hadis Riwayat Muslim Kamu harus Hai Muslim Selalu dengar Dan patuh pada pemimpin Baik di saat Kamu sedang sulit Atau kamu sedang Termudahkan Dan di saat Kamu sedang suka Atau kau sedang benci Dan Mementingkan Walaupun Pemimpin itu Mementingkan Dunia dari dirimu Dia kejar dunia Antum tidak dikasih Tidak masalah Tetap kita disuruh patuh Di sini Ada kisah seseorang Namanya Salama bin Yazid Al-Ju'fi Seorang badui Datang kepada Nabi SAW Dan dia mengatakan Begini Perhatikan nih Riwayat ini Luar biasa Ini riwayat sahih Diriwayatkan Imam Muslim Jadi Salama bin Yazid ini Datang kemudian Dia mengatakan begini Ya Rasulullah Bagaimana pendapat anda Jika ada pemimpin Yang suka Menuntup Menuntut Hak mereka Pada kami Suruh bayir ini Suruh bayir itu Menuntut terus Pemimpinnya Sedangkan mereka Menghalangi hak kami Kami tidak dikasih Hak kami sebagai Warga negara Tidak dikasih Maka Apa yang anda Perintahkan Kepada kami Pada saat itu Nabi SAW Berpaling dari orang ini Salam ayah Yang ditinggalkan Nabi SAW Dia kejar Nabi Ya Rasulullah Bagaimana Nabi palingkan lagi Tiga kali Dia lakukan itu Setelah tiga kali Dia lakukan Kata Nabi SAW Begini Isma'u wa'ati'u Mereka Ambil dari kalian Dan mereka tidak beri hak kalian Tetap dengar Dan patuh Kerana kalian Mereka akan diminta Pertanggungjawaban Atas tugas mereka Dan kalian juga akan Minta pertanggungjawaban Atas tugas kalian Allah punya kok Kita kan Orang Muslim Bertauhid kepada Allah Kita yakin Allah itu Mengawasi Ingat Tuhan Kita cuma satu Teman-teman Dia maha melihat Maha kuasa maha teliti, maha segalanya. Kucing kalau lewat antum tendang, antum pikir ini kucing gak bisa melawan. Nangis, teriak, pergi. Misal. Antum lupa, Tuhan antum sama Tuhan kucing itu? Sama Allah. Allah maha adil. Nanti antum pakai sepatu baru, jalan di jalan yang lurus, tiba-tiba ke seleo. Kenapa? Hukuman tendang kucing. Allah punya cara. Hati-hati teman-teman sekalian. Jadi gak usah khawatir, Allah punya cara. Yang penting kita menjalankan kewajiban kita. Jangan orang berbuat salah, kita ikut-ikutan. Gak boleh. Dalam sebuah riwayat, Huzaifah bin Naman radiya Allah anhu, beliau mengatakan, Ya Rasulullah, Inna kunna bisharrin, faja'allahu bikhair. Fanahnu fi. Dulu kami, dalam keadaan keterpurukan, buruk, jauh dari agama, tidak kenal Allah, menyembah buat berhala, sembah berhala, dan segala macam. Lalu kemudian datanglah kebaikan. Maksudnya, datang Islam, datang iman, Anda diutus kepada kami, dan kami sekarang berada di atasnya. Fahal min wara'adhal khair, syarr, Apakah setelah kebaikan ini, nanti ada keburukan? Maka, kata Nabi S.A.W. iya, kultu, hal min wara'i keburukan? Ada penyimpangan-penyimpangan, segala macam. Kata Nabi S.A.W. iya, kultu, kaif. Maka aku berkata, bagaimana itu ya Rasulullah? Seperti apa kok keburukan ini, bolak-balik, muncul terus. Padahal kebaikan sudah jelas, gitu kan? Maka beliau bersabda, yakunu ba'di a'immatun, la yahtaduna bihudaya. Nanti akan datang pemimpin-pemimpin, setelahku nanti, mereka tidak pernah mengambil petunjuk dariku. Wala yastannuna bisunnati, dan tidak pernah mengikuti sunnah-sunnahku, panduan-panduanku. Wasayakubuna fihim rijal, dan nanti di tengah-tengah mereka, ada banyak laki-laki, kulubuhum kulubu syayatin, fi jithmanil ins. Banyak nanti di kelompok-kelompok mereka ini, adalah manusia-manusia, yang hatinya hati-hati syaitan. Walaupun jasadnya jasad, manusia. Qala kultu, kaifa asnau ya Rasulullah? In adraktu zalik. Hudayafi bin Yaman, yang mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana sikap saya? Apa yang saya harus lakukan, kalau saya hidup di masa itu? Jadi Hudayafi bin Yaman, teman-teman perlu antum tahu ya, beliau ini satu-satunya, atau salah satu sahabat, terutama kita bisa katakan salah satunya sahabat ya, atau satu-satunya sahabat yang suka bertanya hal-hal yang buruk kepada Nabi, maksudnya bukan buruk. Beliau mengatakan, aku bertanya keburukan kepada Nabi SAW, supaya aku tidak terjerumus padanya. Kebaikan sudah banyak, makanya beliau tanya, ada gak setelah kebaikan, keburukan, setelah keburukan, ada kebaikan, ya mungkin tidak semua sahabat berfikir itu. Maka beliau mengatakan, kalau saya hidup di masa itu, walaupun jauh dari beliau, tapi beliau mengatakan, bagaimana kalau saya hidup di masa itu, apa yang saya harus lakukan? Ini padahal sudah jelas-jelas, di tengah-tengah mereka, ada orang-orang, hatinya hati syaitan. Semua keburukan. Badannya badan manusia. Tapi Nabi SAW bilang apa? Dengar dan patuh para pemimpin kalian, walaupun pundakmu dipukul, hartamu diambil, fasma' wa'ati. Dengar dan patuh. Selama itu bukan maksid kepada Allah, dengarkan. Hadith ini suhid diriwatkan Imam Muslim. Teman-teman sekalian, daripada kita sibuk selalu mencari kesalahan dan mencacimaki pemimpin-pemimpin kita, yang sudah Allah pilih mereka dengan caranya, belum tentu juga kita bisa menjangkau apa yang mereka jangkau, daripada itu semua lebih baik kita doakan. Doakan supaya dapat hidayah, doakan supaya sehat, supaya bisa adil. Kalau Allah kabulkan doa antum dan dia akhirnya berubah, antum panen pahalain. Karena satu tanda tangannya pemimpin ini, bisa berjalan sekian banyak proyek kebaikan, bisa banyak kelaparan yang hilang, pekerjaan akhirnya jadi terbuka, peluang pekerjaan untuk banyak orang, antum panen pahalain. Daripada cuma tahu cacimaki saja. Berhenti nih cacimaki ini, gak ada gunanya gitu, gak ada manfaatnya. Ada orang kadang-kadang sibuk dengan kekurangan orang, lagi berhenti di lampu merah, yang dicari di depannya yang semua berhenti di kekurangannya orang. Ini helmnya kenapa pakai itu, ini motornya kenapa begitu, ini kenapa baju itu, untuk apa? Manfaatnya apa? Badannya tambah gemuk, bertambah uangnya. Gak. Kan gitu. Apalagi mau pusing dengan orang lain. Coba rendungi begini. Kalau seandainya, antum sama salah seorang teman antum, sahabat dekat, ada masalah. Hadapi masalah. Ributlah antum, cek cok. Ini aja teman-teman sekalian, sudah cukup mengancam ketentraman antum, kehidupan ke nabi saya setiap saat dia serang, dan sudah cukup kalau dia benar, dia akan banyak menghabiskan pahala antum hari kiamat. Padahal ini teman antum ya, dan antum punya peluang untuk minta maaf, tapi biasanya orang karena egois, tidak mau minta maaf, akhirnya jadi masalah buat dia. Tapi ini teman, masih bisa kita jangkau. Kalau pemimpin antum mau minta maaf bagaimana? Coba, jangkau alamatnya sudah bisa, datang ke istananya gak mungkin, terus gimana antum minta maaf? Dia cacimaki fisiknya, cacimaki mukanya, cacimaki titelnya, cacimaki, terus minta maafnya bagaimana? Coba. Berarti antum begitu ucapkan cacimaki kepada orang, siap berhadapan dengan dia di mahkamah Allah hari kiamat. Dan ini berat. Ingat selalu sabda Nabi SAW, hati-hatilah kalian, siapa yang punya permasalahan dengan saudaranya, maka selesaikan dari sini. Hati-hati, karena di hari sana nanti tidak ada gunanya dirham dan dinar, di hari kiamat. Kata para sahabat ya Rasulullah, lalu apa nanti pada saat itu? Kata Nabi SAW, pahalamu atau dosanya? Ruginya orang teman-teman sekalian, kita yang sholat, kita yang puasa, kita yang hadir majelis ilmu, kita yang bakti sama orang tua, kita yang seduka, kita yang segala macam, terus hari kiamat orang yang nikmati di surga. Hanya kenapa? Cacimaki dia, pukul dia, giba dia, fitnah dia, hanya itu. Terus untuk apa? Rugi benar, dan tidak bisa kita kembali ke dunia untuk perbaikin amal itu. Coba. Makanya Nabi, silakan dengan orang bangkrut nih, lebih parah daripada itu. Kalau pahala antum tidak cukup untuk bayar kezoliman antum terhadap dia, cacimakaian antum dan segala macam, dosanya dia, zinanya, ribanya, membunuhnya, segala macam, dibebankan. Antum yang disisirkan di neraka, dia yang berbuat. Coba. Kenapa ini? Hanya ceritain, ehnya orang, hanya jelekin orang. Lalu untuk apa? Manfaatnya apa? Apalagi pemimpin. Sulit sekali. Untuk kita minta maaf sama mereka. Makanya Nabi SAW mengatakan, dalam sebuah hadith, yang diriwatkan Imam Muslim, sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian mencintai mereka, dan mereka mencintai kalian. Kita disunahkan mencintai pemimpin. Cinta ini akan meresponnya juga apa? Cinta. Antum kalau cinta seseorang, antum tulus dengan dia, apa responnya? Marah-marah? Coba secara alami. Antum santun sama orang, senyum sama orang. Balasannya apa? Marah-marah? Kecuali dia enggak normal. Dia bisa marah-marah. Tapi respon cinta adalah? Cinta. Respon baik adalah baik. Respon senyum, senyum. Antum pukul, responnya juga pukul. Kan gitu? Itu kan rasionalnya, sederhana kok. Kata Nabi SAW, sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian mencintai mereka, dan akhirnya mereka juga mencintai kalian. Mereka mencintai mereka mencintai mereka. Mereka mendoakan kalian, kalian juga sibuk mendoakan mereka. Sibuk mendoakan. Dan seburuk-buruk pemimpin yang kalian benci mereka, mereka benci kalian. Soalnya benci masyarakat sama pemimpin. Ini kan Nabi SAW dari cacimaki, cari aib, cari kesalahan. Mereka melaknat kalian, mengutuk kalian, dan mereka juga mengutuk mereka. Lalu para sahabat yang dengar ini bilang, Ya Rasulullah, boleh gak kita lawan pakai pedang saja pemimpin begitu? Suka laknat kita, suka cacimaki, suka nyalain masyarakatnya. Boleh gak kita lawan pakai pedang, berontak? Apa kata Nabi SAW, 1400 sallallahu Nabi SAW sudah sampaikan. Dan malam ini antum dengarin, faqala sallallahu alaihi wa sallam, la, tidak boleh. Ma aqama fikumussalah, selama dia sholat. Bisa makna lain adalah, selama kalian diizinkan sholat. Wa idha ra'itum min man wallakum shay'an tukrahuna, dan kalau kalian lihat sesuatu, yang kalian tidak suka, dari yang sedang memimpin kalian, faqrahu amalah, benci perbuatannya saja. Jangan benti fisiknya. Dia buat salah, kita cacimaki fisiknya. Gak bisa, gak nyambung. Gak menyelesaikan permasalahan. Wa la tanzi'u yadan min ta'ah, atau min ta'ah, dan jangan pernah kau mencabut, tanganmu dari ketaatan. Jangan gara-gara tidak suka fisik, tidak suka akhlak, tidak suka keputusan, lalu kemudian, memberontak. Gak boleh. Ini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga menyebutkan dalam hadith yang lain, dirialkan oleh Ibn Abi Asim dalam kitab sunnah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innahu la nabiyya ba'di, ketahui lah tidak ada Nabi setelahku, wala ummat ba'dakum, tidak ada umat lagi setelah kalian. Kalian ini manusia terakhir, kita ini manusia terakhir. Gak ada lagi manusia-manusia yang lahir, ini umat Muhammad sudah sampai hari kiamat. Gak ada Nabi lagi datang setelah itu, gak ada umat baru. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ala fa'budu rabbakum, oleh karena itu sembahlah Tuhan kalian, yang diperintahkan kerjakan, wajib dan sunnah yang dilarang, jahui. wa sallu khamsakum, sibuklah solat lima waktu kalian, wa sumu syahrakum, puasalah ramadhan kalian, wa addu zakata amwalikum, keluarkan zakat harta kalian, tayyibatu nufusikum, dari ketulusan hati kalian, keluarkan harta itu, karena mau keluarkan di jalan Allah. wa ati'u umara'akum, dan patuhi pemimpin-pemimpin kalian, tadkulu jannata rabbikum, kalian pasti akan masuk ke surga Tuhan kalian. Salah satu disini syaratnya adalah, patuh pada pemimpin. Itu. Ali radi'anu mengatakan, la yusrihun nasa illa amir. Manusia gak bisa baik, kecuali ada pemimpin. Ya manusia itu bisa terdidik, dengan adanya pemimpin. Barun au fajir. Baik pemimpin itu orang baik, atau orang fajir. Fajir itu orang rusak, agak maik. Maka mereka mengatakan, waktu itu Ali bin Abi Talib jadi raja ya. Wah ya amir mu'minin, ini kan orang baik, kami bisa faham, orang baik kita patuh segala macam. Tapi kalau orang fajir, jauh dari agama, banyak maksiatnya, bagaimana caranya kami faham ini? Harus ada pemimpin, walaupun orang begitu? Kata beliau, Qala innal fajira. Ketahuilah bahwasannya pemimpin, walaupun dia fajir. Yu'ammanullahu bihi subul. Allah akan mengamankan jalan-jalan kalian dengannya. Jalan di sana, jalan di sini, di safar sana, di Indonesia, bebas kita kemana-mana. Aman jalan kalian. Kata Nabi SAW. Wayujahidu bihi la'adu. Dia bisa melawan musuh-musuh yang menyerang negara. Wayaji'u bihi al-fai. Mendatangkan pendapatan. Watuqamu bihi al-hudud. Dan hukuman-hukuman atas pelanggar-pelanggar, ditegakkan. Wayuhajju bihi al-bayit. Dan umuslimin bisa pergi haji. Jum'u haji kita bebas pergi haji. Umrah. Waya'budullaha fihi al-muslimu amina. Dan setiap muslim bisa menyembah Tuhannya di negaranya. Hatta ya'tia ajalu. Sampai ajalnya datang. Ini hadith, ini riwayat diriwayatkan oleh al-bayhaka dalam syu'abil iman. Di jirid 13 halaman 187. Kita harus ada pemimpin. Dan pemimpin harus dipatuhi. Ibnul Jauzi rahimahullah berkata. Dalam buku al-adabu syari'ya jirid 1 halaman 195 sampai 197 ya. Kurang lebih terjemahnya. Amar ma'ruf nahimungkan yang dibolehkan terhadap penguasa ialah memberitahukan dan menasihati. Kalau ada yang antum tidak suka, memberitahukan dengan cara baik dan menasihati. Bukan teriak-teriak. Bukan lensirkan. Bukan berontak. Bukan. Ini panduan ulama ini. Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan ini. Ratusan tahun yang lalu meninggal ini. Beliau mengatakan. Amar ma'ruf nahimungkan yang dibolehkan terhadap penguasa. Kalau ada kesalahan ialah memberitahukan dan menasihati. Adapun mengucapkan kata-kata pedas. Seperti hai orang zalim. Atau hai orang yang tidak takut kepada Allah. Tidak dibenarkan dalam syariat. Karena dapat menimbulkan fitnah yang membahayakan orang lain. Antum cacimaki dia. Terus antum pikir orang diam kalau cacimaki. Antum sekarang orang cacimaki diam enggak? Enggak mungkin. Antum pasti marah kan? Tapi power antum mungkin cuma kecil. Lingkup antum kecil. Kalau pemimpin powernya besar. Antum cacimaki bisa berbahaya. Bisa antum sekelwarga. Bisa segala macam. Bisa mungkin satu kota antum diblokir. Diserang. Di segala macam. Kan gitu. Ibnul Mufli rahimahullah mengatakan. Dalam kitab yang sama. Si Adab al-Syariah ini. Kurang lebih terjemahannya. Seseorang tidak boleh memprotes dan mengingkari penguasa. Kecuali dengan tujuan menasehatinya. Dan mengingatkan akibat buruk yang bakal diterimanya. Baik di dunia maupun di akhirat. Ingatkan baik-baik. Ini enggak boleh. Ini haram. Nanti Allah akan tuntut. Begitu saja tugas kita. Begitu tugasnya Nabi-Nabi pun begitu. Nabi Musa datang kepada Fir'aun bilang apa? Bertakut kepada Allah. Takutlah. Nanti begini. Nabi Musa tidak pernah bentuk pasukan. Lawan Fir'aun. Dan pernah Nabi Musa punya kekuatan. Utusan Allah. Tak mau dengar Allah tenggelamkan. Nabi Musa selamat. Selesai kok. Kisahnya begitu. Dan tidak akan berubah itu peraturan Allah. Seseorang tidak boleh memprotes atau mengingkari penguasa kecuali dengan tujuan menasihatinya. Dan mengingatkan akibat buruk yang bakal diterimanya baik di dunia maupun di akhirat. Karena ini hukumnya wajib. Mengingatkan tentang hukum Allah SWT. Selain itu hukumnya haram. Demikianlah dinukil dari Al-Qadiyyat. Kemudian Nabi SAW juga dalam riwayat At-Tabaran mengingatkan kepada kita. Bagaimana kita menghadapi penguasa yang zalim. Bagaimana kita. Apa atau apa harusnya apa sikap kita. Kata Nabi SAW. Siapa ingin menasihati seorang penguasa tentang satu perkara. Jangan pernah nasihatin terang-terangan di tempat umum, publik, teriak-teriak. Jangan. Ingat dia punya power. Dia sudah punya kekuatan. Antum teriak-teriak powernya dia besar. Antum bisa hilang. Bisa hilang dari peredaran. Tidak tahu kemana. Tapi dia jangkau tangannya. Kalau dia mampu dia ketemu. Kemudian berdua saja. Ngomong. Kalau bintu mau dengar. Alhamdulillah. Itu tujuannya. Dan kalau tidak diterima nasihatnya. Ya sudah. Dia sudah menjalankan tugasnya terhadap pemimpinnya tadi. Sudah selesai. Sederhananya begitu. Dan ingat teman-teman sekalian. Sebaliknya. Siapa yang menghormati pemimpinnya. Allah pun akan hormati dia. Siapa yang menghina pemimpinnya. Allah juga akan hina. Ini bukan perkataan saya. Kata Nabi SAW dalam hadis diriwetkan Imam Ahmad. Dengarkan baik-baik. Man akrama sultan Allahi fil dunia. Sampai menghormati pemimpin-pemimpin Allah di muka bumi. Maksudnya Allah kasih amanah kepemimpinan buat mereka. Akramahu Allahu yaum al-qiyamah. Allah pasti akan muliakan juga dari hari kiamat. Waman ahana sultan Allahi fil dunia. Siapa yang menghina pemimpin-pemimpin Allah di muka bumi. Karena kan Allah memilih kerajaan yang sebenarnya kan. Mereka ini kan Allah yang pilih. Walaupun memang dipilih oleh masyarakat. Tapi ini Allah sudah pilih kan. Makanya pendapat ahli sunnah ulama' sunnah ulama' itu kalau sudah terpilih sudah selesai. Kita terima tugas kita begitu. Kemudian dikatakan. Waman ahana sultan Allahi fil dunia ahanahu Allahu yaum al-qiyamah. Barang siapa yang menghina pemimpin-pemimpin Allah di muka bumi. Maka Allah akan hinakan juga dia pada hari kiamat. Di Nogil juga. Bahwasannya Ka'abil Ahbar. Berkata. Ini diambil dari buku Usul Sunnah. Di halaman 280. As-sultanu zillullah fil ard. Para pemimpin, para raja, para presiden kalau zaman kita sekarang ini adalah. Penaung. Allah di muka bumi maksudnya. Yang Allah tunjuk mereka. Fa'idha amila bita'atillahi kanalahu ajir wa'alaikum syukur. Kalau dia lakukan kebaikan-kebaikan. Dia renovasi masjid, bangun masjid. Mudahkan puasa, mudahkan kegiatan muslimin. Mudahkan untuk masyarakat. Maka dia dapat pahala. Dan kalian harus bersyukur. Karena termudahkan semua. Dan kalau dia lakukan hal-hal yang tidak baik. Bermaksiat kepada Allah. Maka mereka akan tanggung dosanya. Dan dosa berarti dekat hukuman dengan Allah SWT. Bukan kita yang hukum. Biarkan Allah Tuhan yang hukum. Dan kalian harus sabar. Di saat itulah sabar. Orang istri aja, suami aja ada masalah sama kita ya sabar. Anak-anak sabar. Atasan, bawahan, teman, sabar. Sambil kita luruskan, kita nasihati kan begitu. Kalau cara yang dibakai oleh sebagian orang sedikit-sedikit lensirkan, jatuhkan. Berarti Anto ada masalah sedikit sama istri, cerai. Masalah istri sama suami, cerai. Terus Anto mau tinggal sama siapa ya? Kita ini kan sama-sama manusia punya perasaan. Ada perasaan, ada saatnya sedang, ada saatnya sedih. Kalau gak mau masalah ya, nikah sama boneka saja. Atau balon yang ditiup angin untuk mempesin. Angkat jadi pemimpin, gak bisa ngomong, gak bisa apa. Untuk bisa marah-marahin. Kalau manusia gak mungkin. Kemudian beliau mengatakan. Dan jangan sampai rasa cintamu kepadanya membuatnya masuk ke dalam maksiat. Kau dukung dia. Karena kau terlalu suka, akhirnya kau biarkan dia maksiat. Dan jangan sampai kau benci dia membuat kau keluar dari ketaatannya. Jadi tidak boleh karena kita benci, akhirnya kita keluar dari ketaatannya. Kemudian dalam hadith yang lain disebutkan oleh Ibnu Abi Asim juga. Dalam kitabah sunnah jidih 2 halaman 488. Kata Nabi S.A.W. Jangan kalian mencacimaki pemimpin-pimpin kalian. Dan jangan menipu mereka. Dan jangan sampai kalian melanggar peraturan-peraturan mereka. Sabar dan bertakwa kepada Allah. Karena perkara ini sebentar. Sebentar. Berapa lama orang memimpin. Bahkan mungkin teman-teman kita yang sudah Allah manakan jadi presiden Indonesia. Misalnya 2 periode. Mereka sekarang kalau ditanya, mereka bilang berapa hari aja. Bukan cuma itu. Allah gambarkan di akhirat nanti. Dalam surah Al-Mu'minun, surah nomor 23. Itu di akhir-akhir ayat. Seingat saya dari di ayat 114-115. Allah tanya ahli neraka. Berapa lama kalian hidup di dunia dulu? Setelah puluhan tahun hidupnya? Kami hidup setengah hari atau satu hari saja. Bahkan tanya lah orang-orang yang menghitung. Mereka sudah tidak tahu. Tapi mereka kira puluhan tahun itu hanya seperti setengah hari. Sebentar. Abu Dardak berkata, Hati-hati. Jangan mengutuk-ngutuk. Mendoakan keburukan bagi para pemimpin. Karena mengutuk mereka itu akan menghancurkan kehidupan. Karena kan saring marah. Dan mereka punya power. Seperti yang saya bilang tadi. Dan membenci mereka. Itu memandulkan. Maksudnya membuat orang tidak bisa beraktifitas. Maka sebagian orang mengatakan, Wahi Abu Dardak. Apa yang harus kami lakukan. Kalau kami lihat sesuatu yang kami tidak suka dari pemimpin kami. Ini sahabat Nabi ya. Dan ini disebutkan oleh Ibn Abi Asim dalam kitab sunnah. Jadi 2 halaman 488. Beliau mengatakan, Isbiru. Sabar. Fa'inna Allah idara'a thalika minhum. Sehernya kalau Allah lihat kezaliman dari mereka. Habasahum ankum bil maut. Habasahum ankum bil maut. Kalau Allah lihat itu. Dan kalian sabar. Lalu mereka tetap berbuat zalim. Maka Allah akan binasakan mereka. Allah akan matikan. Allah akan gantikan. Allah akan lensarkan. Caranya Allah. Bukan kita. Fadhali bin Iyat rahimahullah berkata. Seandainya aku punya doa mustajab. Nisyaya. Hanya aku peruntukan buat pemimpin. Kalau seandainya aku punya. Fadhali bin Iyat ini ulama tabi'in yang mesyur. Mesyur sekali. Hampir setiap nasihat-nasihat kebaikan ada namanya. Fadhali bin Iyat. Dari genasi tabi'in. Sahabat dekatnya Abdullah bin Mubarak dan yang lainnya. Rahimahumullah. Boleh mengatakan. Seandainya aku punya satu doa mustajab. Aku tahu pasti diterima. Aku akan khususkan untuk pemimpin. Seseorang bertanya. Mengapa begitu wahai ayahnya Ali? Karena dia dipanggil Abu Ali. Anaknya pertama adalah Ali. Ia jawab. Jika buat diriku sendiri. Manfaatnya terbatas. Kalau aku cuma doakan buat diriku. Pada saat aku mustajab. Ya Allah sembuhkan aku. Ya Allah berikan aku. Cuma manfaatnya buat aku sendiri. Tapi jika aku peruntukkan doa mustajab itu untuk seorang pemimpin. Maka manfaatnya merata. Dan kebaikan umat juga negara itu tergantung pada kebaikan pemimpinnya. Reweb ini atau perkataan dinukin oleh Abu Nu'aim dalam kitab Al-Hilya. Jadi 8 halaman 91. Al-Barberhari rahimahullah dalam syahr sunnah. Kitab yang mesyur ya. Di halaman 143-114 beliau mengatakan kurang lebih terjemahnya. Jika anda atau engkau melihat seseorang itu suka mendoakan keburukan terhadap penguasa. Selalu cacimaki. Selalu doakan keburukan. Ketahuilah bahwasannya dia adalah pengikut hawa nafsu. Sebaliknya. Jika engkau melihat seseorang selalu mendoakan kebaikan untuk penguasa. Maka ketahuilah dia adalah pengikut sunnah. Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab as-sunnah jenis 1 halaman 83. Beliau mengatakan sesungguhnya siang malam aku selalu mendoakan pemimpin. Siang malam. Semoga ia selalu berada di jalan yang benar. Mendapatkan taufik dan dukungannya. Dan saya memandang ini sebuah kewajiban. Mendoakan pemimpin agar selalu baik. Itu adalah kewajiban. Imam Ahmad rahimahullah. Ada beberapa penguasa pada saat itu. Di antaranya kalau saya tidak salah namanya mutawakil. Itu tidak cocok sama beliau. Tapi beliau pada saat ditanya beliau mengatakan aku akan terus mendoakan supaya khalifah itu amir mu'minin pada saat itu sehat selalu. Karena masalahnya kalau dia sehat banyak lebih umum. Sementara masalah beliau adalah masalah pribadi beliau anggap. Kemudian Abu Bakar al-Ismaili wafat tahun 371 Hijri yang mengatakan. Mereka ahli sunnah wal-jamaah berpendapat untuk mendoakan pemimpin agar mereka menjadi baik. Berlaku lembut dan adil kepada rakyatnya. Ini nukit dari kitab itikad ahli sunnah di halaman 50. Saya selalu dengar nih teman-teman. Kalau antum dengar khutbah jumat, witir di masjid haram, masjid nabawi. Saya tidak pernah temukan ada satu malam di sholat witir itu, di Ramadan, ataupun di Jumat mereka tidak doakan pemimpin mereka. Tidak pernah. Kadang-kadang mereka sebutkan dengan julukan Khadimul Haramain Syarifain. Pelayan dua wilayah haram, Mecca dan Madinah. Atau mereka kadang-kadang sebutkan namanya. Pasti doakan kebaikan supaya dia sehat, supaya dia bermanfaat bagi Islam, bagi Muslimin, bagi negeri, begitu. Tidak ada mereka laknat-laknat, cacimaki. Kemudian Abu Uthman As-Sabuni, wafat tahun 449 berkata, Ahli sunnah berpendapat untuk mendoakan pemimpin agar menjadi baik, mendapatkan taufik dan kebaikan, serta meluaskan keadilan bagi rakyatnya. Ini ada dari buku Akidat As-Salaf, Ashabul Hadith, di halaman 92-93. Al-Barbahari juga menyebutkan, yang wafat tahun 329, tadi sudah kita sebutkan salah satu statement beliau. Statement yang lain beliau mengatakan, Kita diperintahkan mendoakan kebaikan buat pemimpin, dan kita tidak diperintahkan mendoakan keburukan atas mereka. Sekalipun mereka zalim dan semena-mena, bahasanya jelas sekali. Sebab kezaliman dan semena-mena mereka akan tanggung sendiri, sementara kebaikan mereka akan bermanfaat buat diri mereka dan juga muslimin. Dan tentu banyak sekali ya, statement yang berhubungan dengan masalah-masalah seperti ini, yang harusnya kita mendoakan. Ada sebuah buku, saya sarankan tulisannya Abdul Salam bin Barjas Ali Abdul Karim, ini bagaimana bila penguasa zalim hubungan rakyat dan pemerintah menurut syarat Islam. Saya pribadi belum pernah menemukan buku selengkap ini bahas masalah, saya pribadi ya, keterbatasan ilmu tentunya, buku selengkap ini membahas tentang pendapat-pendapat ulama yang luar biasa gitu. Saya waktu baca ini saya sendiri ya, terpelanah gitu melihat luar biasa bagaimana beliau ini mendalami benar tentang dalil-dalil dan segala macam. Saya coba bacakan buat Antum di pendahulwannya saja. Antum bisa bayangkan dari pendahulwannya bagaimana padatnya isi buku ini. Beliau mengatakan begini, Mendengar dan patuh kepada penguasa kaum muslimin adalah salah satu dasar akidah salaf. Hampir semua kitab tentang akidah salaf menjelaskan masalah ini, mengingat betapa penting dan betapa besar kedudukannya pemimpin itu. Sebab dengan mendengar dan patuh kepada mereka kemaslahan agama dan dunia menjadi teratur sekaligus. Sebaliknya dengan menentang mereka baik perkataan maupun perbuatan mendatangkan kerusakan agama dan dunia. Sudah diketahui secara pasti dari prinsip agama Islam bahwa tiada agama kecuali dengan jemaah, tidak ada jemaah kecuali dengan imamah atau pemimpinan dan tidak ada imamah kecuali dengan mendengar dan patuh. Percuma ada pemimpin kalau tidak didengar. Lalu beliau menukil begini, mengenai para penguasa Al-Hasan Basri Rahimahullah berkata, mereka adalah orang-orang yang menguasai lima urusan kita. Solat Jumat. Hantu bisa solat Jumat gak? Ni'mat yang besarin. Beberapa negara gak bisa Jumat. Bahkan kita bisa dengarkan khutbah, mikrofonnya terdengar, azan terdengar, masjid dimana-mana. Kedua, solat berjemaah. Bisa solat berjemaah gak? Solat Hari Raya. Wilayah perbatasan terjaga dengan musuh. Ada kan wilayah perbatasan negara Indonesia ya? Dengan Malaysia, dengan... Tidak ada orang yang bisa menyerang. Kita tidak katakan Malaysia musuh kita, tidak. Tapi terjaga. Ada angkatan bersenjara kita di sana, segala macam. Kemudian pelaksanaan hukuman ditentukan. Setiap orang melanggar, dihukum. Lebih kurangnya ada orang yang lolos, ada orang yang itu umum. Tapi secara umum, berlaku kan? Ada melanggar laru lintas, masih ditahan. Ada orang yang begini, ada pelanggar, ada hukuman. Dibongkarlah kasus-kasus yang besar. Ada juga yang belum terbongkar. Kita doakan supaya Allah mudahkan mereka berlaku adil. Wah kasus ini, kasus sana belum. Ini dulu, belum selesai. Sudah langsung ini, mau seratus permasalahan diselesaikan dalam sehari. Belum tentu, antum bisa, antum menyalahkan orang. Belum mengatakan demi Allah, kata Hasan Basri. Agama tidak akan lurus tanpa peranan mereka, para pemimpin. Meskipun mereka zalim dan bertindak semena-mena. Demi Allah, kebaikan yang dimunculkan Allah subhanahu wa ta'ala. Berkat jasa mereka jauh lebih banyak daripada kerusakan yang mereka perbuat. Jadi disini boleh tidak pungkiri kerusakannya. Ada kerusakannya pasti. Ada kekurangannya gitu kan. Kecuali memang dia betul-betul wali Allah yang berbiasa. Tapi kalau orang ahlam, orang jauh, mungkin banyak pelanggarannya. Tapi belum mengatakan masalahnya lebih besar daripada kerusakan yang mereka lakukan. Disamping itu demi Allah, mentaati mereka adalah sesuatu yang disenangi. Dan menantang mereka adalah sesuatu yang diingkari. Maksudnya ya, diperintahkan dalam agama, mentaatinya dan juga melanggarnya adalah diingkari. Saat disinggung tentang penguasa dihadapan Abu'l-Aliyah. Maka ia mengatakan kebaikan ditimbulkan oleh Allah. Berkat jasa mereka lebih banyak daripada kerusakan yang mereka perbuat. Salafus Salih menaruh perhatian khusus tentang masalah ini terutama pada saat fitnah merajalela. Hal itu mengingatkan kepada kita, mengingatkan karena tidak mengetahuinya. Mengakibatkan kerusakan sangat komplek dan yang menimpang manusia dan negeri. Serta menyimpang dari petunjuk yang lurus. Perhatian Salaf terhadap masalah ini tercermin sangat banyak dalam riwayat-riwayat yang dipaparkan dalam buku ini. Ini pendahuluannya. Lalu panjang lebar boleh sebutkan disini banyak sekali pendapat-pendapat. Saya waktu baca buku ini, saya bolak-balik membaca, saya tidak tahu subhanallah bagaimana orang ini punya keluasan ilmu yang seperti ini dengan didukir riwayat-riwayat. Ini sampai hampir 195 lembar buku ini. Kalau saya bacakan 7 hari 7 malam tidak selesai. Baik, kita masuk yang ketiga. Sekarang sebaliknya, tadi kan kita wajib menghormati pemimpin. Sekarang kita memberikan poin yang ketiga adalah tugas pemimpin terhadap masyarakatnya. Yaitu menaungi, melindungi, mendidik, menuntun, memandu, meluruskan. Rasionalnya begini. Pemimpin itu, presiden kalau kita dan jajarannya semua, semoga Allah menjaga mereka atas ketaatan. Dan menyempurnakan kekurangan-kekurangan tentunya serta memaafkan kesalahan. Mereka itu teman-teman sekalian ibarat orang tua. Sekarang kita sebagai orang tua kalau antum disini yang hadir punya anak tahu itu. Kalau anak-anak antum berbuat salah, apa yang antum lakukan? Nasihatin, luruskan, rangkul dia, jelaskan kesalahannya. Nah itu yang harus pemerintah lakukan. Kapan dia lakukan ini, maka masyarakatnya jadi faham. Mana yang tidak boleh, mana yang boleh. Atau teredam dari niat-niat buruknya. Maka ini yang idealnya gitu. Jika ada pemerintahan yang langsung menangkap saja orang, tidak jelas apa kesalahannya. Ini bukan seperti orang tua. Bayangkan kalau antum satu sekali, anak antum buat salah, langsung antum masukin di kamar, dikunci satu minggu, gak boleh keluar. Kan itu aneh. Padahal dia mungkin dia butuh panduan, mungkin dia tidak ngerti. Butuh dinasihatin, butuh diluruskan. Yang jelas pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, kalau Allah sudah kasih dia jabatan dan dia lakukan ini, ini disebutkan dalam hadith riwayat muslim, golongan pertama dari tujuh golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat. Coba bayangkan ini luar biasa. Di saat orang di mahsyar, kepanasan, orang yang terikat hatinya dengan masjid, orang yang meninggalkan zina, orang yang bersedekan dengan tangan kanan, ini nomor yang kesekian. Nomor satu al-imamul adil. Imam yang adil. Imam yang betul-betul memberikan hak masyarakatnya. Bagaimana Nabi SAW menulis surat kepada raja-raja dunia pada saat itu dan nasihatnya diantara isi surat beliau SAW begini, kurang lebih. Maksudnya Islamlah, maka kau akan selamat dan engkau juga akan panen pahala masyarakatmu yang mengikutimu. Apa makna potongan kalimat ini? Maksudnya kalau kamu baik, kamu berikan keputusan, orang jadi ikut, maka kau akan panen pahalanya. Itu teman-teman, pemerintah kita mengiklankan besok Ramadan. Satu Indonesia muslim puasa. Panen pahala gak kira-kira? Cuma suruh Hilal, lihat Hilal, iklanin. Semua yang terlibat penyampaian, satu Indonesia dipanen pahala. Luar biasa kesempatan cari pahala itu. Peraturan mesin harus begini misalnya, dan dijalankan. Jumat, apalah segala macam, luar biasa. Adha, kurban, berkurban, haji, umrah. Pahala yang melimpah. Sayang kalau pemimpin tidak menyadari masalah ini. Sayang sekali. Kabbal Ahbar berkata, Perumpamaan Islam, penguasa, dan rakyat adalah seperti perumpamaan tenda, tiang, tali, dan pasak. Sekali lagi beliau mengatakan, terjemahnya ya. Perumpamaan Islam, penguasa, dan rakyat adalah seperti perumpamaan tenda, tiang, tali, dan pasak. Tenda ialah Islam, tiangnya adalah penguasa, sedangkan tali dan pasaknya adalah rakyat. Mereka saling menguatkan satu sama yang lain. Dari buku Uyunul Akhbar, jadi satu halaman dua. Al-Bayhaqir Rahimahullah, meriwayatkan sebuah riwayat dari Iyas bin Muawiyah. Ia mengatakan manusia harus memiliki tiga hal. Pertama jalan, mereka harus aman. Supaya kemana-mana aman, ke pasar, tempat kerja, ke masjid, aman semua. Itu yang paling dibutuhkan manusia, keamanan. Yang kedua, adalah pemimpin yang mereka pilih hingga hukum bisa diputuskan diantara mereka dengan adil. Dan yang ketiga, wilayah perbatasan mereka harus kondusif dan terkendali. Jika penguasa, jadi kan nasihat untuk penguasa ya. Tadi kan nasihat buat masyarakat, patuh. Bagaimana penguasa? Mereka juga harus dengar. Di sini dikatakan, jika penguasa sanggup mewujudkan ketiganya, amannya jalan, pemimpin dipilih, setiap wilayah ada pemimpinnya, dan juga perbatasan aman dari musuh, maka jika penguasa sanggup mewujudkan ketiganya, maka rakyat mampu tabah menghadapi egoisme penguasa dan segala yang tidak mereka sukai. Al-Bayhaqi juga berkata, yang lain, dengan sanat yang sampai kepada Abu Hazim, rahimahumullah, ia berkata agama ini akan selalu jaya dan kokos sepanjang penguasa tidak mengikuti hawa nafsunya sendiri, karena merekalah yang mendidik rakyat dan membela agama. Jika mereka menuruti hawa nafsunya mereka, lantas siapa yang akan mendidik mereka? Kalau penguasa tidak menyadari dirinya, kalau dia sebagai pemimpin, penawang, dan dia harus mengontrol hawa nafsunya, sehingga dia menjalankan tugasnya dengan baik, maka siapa yang akan mendidik mereka? Diambil dari kitab Al-Jami'l-Ishu'abil-Iman, jadi 13 halaman 129, dan juga Sunan Bayhaqi, jadi 8 halaman 163. Al-Ragibal Asfahani rahimahullah mengatakan, tidak ada satupun yang lebih diwajibkan atas penguasa, daripada menjaga ihwal orang-orang yang menentang kepemimpinan dengan ilmu. Jadi kalau ada yang membangkang, ada yang coba ini, tegakkan ilmu pada mereka. Jelaskan argumentasinya. Karena risikonya kejahatan akan tersebar kalau dibiarkan. Dan banyak orang jahat dan timbul benci di tengah-tengah masyarakat. Diambil dari kitab Al-Zakir al-Makarim al-Syari'ah di halaman 251. Oleh karena itu kami pada kesempatan juga menyampaikan beberapa hadith, semoga para pemimpin, bukan cuma di negara kita, dimanapun mereka berada, atau satu waktu mungkin Antum disini ada yang jadi pemimpin, Antum harus renungi hadith-hadith ini. Yang pertama adalah, hadith Nabi S.A.W. diwayat At-Tabarani. Kata beliau, Siapapun pemimpin yang menipu rakyatnya, maka dia pasti di neraka. Tadi sudah saya jelaskan, kalau kita punya masalah dengan pemimpin, susah minta maaf ya kan? Nah, sama juga kalau pemimpin ke warga masyarakatnya itu. Saya akan begini, saya akan begitu. Ternyata gak ada yang dijalankan. Coba, berapa juta orang yang akan tuntut dia. Bu, luar biasa. Makanya saya selalu sarankan, Antum kalau punya masalah sama satu orang, satu orang aja itu. Jangan banyak-banyak. Antum masalah sama istri, udah istri aja. Kamu harus begini, jangan bilang, memang orang tuamu itu. Sekarang musuhnya jadi tiga. Istriya dan mertuanya. Memang keluargamu itu. Kalau keluarganya 300 orang, siap hari kiamat. Atau dia jajah cimaki suku, memang suku mu itu. Apalagi kalau dia bilang, memang negaramu itu. Ini luar biasa. Misalnya ada orang nikah sama orang Indonesia, dia gak suka misalnya istrinya. Memang orang Indonesia itu. Dia siap berhadapan sama kita hari kiamat. Bawa-bawa nama Indonesia itu luar biasa. Jangan banyak-banyak musuh. Satu aja sudah susah kita selesaikan. Oleh karena itu hati-hati pemimpin ini. Janji-janji ini, janjinya kepada seluruh ini. Ini gak main-main ini. Jadi kalau dia baik, dia panen pahala, dia masuk surga. Kalau dia salah, ancamannya neraka. Hadis yang kedua. Dalam hadis ini, diriwati oleh Imam Bukhari, dan juga, ya Imam Bukhari dua-duanya, dua lafad ya. Yang pertama adalah, siapa yang Allah berikan dia ke pemimpinan, menaungi satu golongan masyarakat. Dan dia tidak tulus dalam menjalankan tugasnya. Dia tidak maksimal. Allah haramkan baginya surga. Dan pada saat dia wafat, dalam kondisi dia menipu masyarakatnya, maka diharamkan baginya surga. Kalau untuk apa hidup kalau surga diharamkan? Dan di lafad yang lain, dia tidak akan pernah mencium bau surga. Riwayat yang ketiga, yaitu riwayat At-Tabarani dan Abu Nu'aim, dalam buku-buku mereka, perkataan Abu Sa'idul Khudri, radiyallahu anhu, beliau mengatakan, Orang yang paling berat siksanya hari kiamat adalah pemimpin yang zalim. Orang yang dalam hadith yang lain, riwayat At-Tabarani, ini hadith yang keempat, ada dua golongan dari umatku, tidak akan mendapatkan pertolonganku pada hari kiamat. Syafaat Nabi SAW hilang dari mereka. Siapa mereka? Sultanun zalumun gasyum, pemimpin yang zalim dan lalim. dan yang kedua adalah seseorang yang berlebihan dalam agama. Mereka faham agama, tapi mereka menyaksikan perbuatan kezaliman tanpa mereka melepaskan diri. Maksudnya, mereka tidak menasihatinya, tidak meluruskan, tidak mendoakan. Hadith selanjutnya, dalam riwayat Tirmidhi, hadith yang kelima, siapa yang Allah berikan kesempatan untuk memimpin muslimin. Kemudian, dia tidak mengurus, hajat-hajat mereka, dan kebutuhan dasar mereka, dan kemiskinan mereka, maka Allah juga akan berlepas diri, dari hajat-hajatnya, dari kebutuhan dasar dan kemiskinannya, nanti pada hari kiamat. Jadi, ini banyak dalil seperti ini ya. Kalau saya tidak salah, pernah kita bahas di rusa-rusa besar ini, masalah pemimpin yang zalim. Semoga ini bisa jadi tambahan informasi ya, sehingga bisa mengingatkan, atau merem kita, kalau ingin melakukan kezaliman. Yang keempat, kita ringkaskan saja, sudah tinggal dua lagi, karena waktu. Yang keempat adalah, membela agama dan negara. Ini harus kita lakukan. Dan itu dicerminkan dalam piagam Madinah, tadi saya bilang. Bagaimana Nabi S.A.W. mengajak muslimin untuk membela Madinah, kemudian juga Nabi S.A.W. mengajak tiga suku Yahudi, Kainuqa, Nadir, dan Quraida, untuk sama-sama membela Madinah. Bahkan juga sebagian orang-orang musyrik, dari penduduk asli Madinah, orang Arab dari Auslan Khazraj, yang belum masuk Islam, juga diajak sama. Sama-sama. Jadi kita sama-sama membela negara kita. Yang muslimnya, yang kafirnya, semua membela sama-sama. Jadi bukan cuma orang muslim, tapi muslim tentu lebih pantas, karena ini bagian daripada agamanya. Dan itu sebenarnya sudah digambarkan oleh pejuang-pejuang kita di Indonesia. Dan jadi pejuang kan dulu pahlawan-pahlawan, ada orang muslim, ada orang nasrani, ada orang beragama macam-macam, itu macam-macam membela. Muslim membela karena ingin meninggikan kalimat Allah, karena muslimin. Yang lain membela dengan agamanya. Tapi membela ini bagian daripada hal yang ditekankan. Jadi itu normal sekali. Tapi tentu di sini, kita membela kebenaran ya. Kebenaran, bukan fanatisme buta gitu. Kalau orang negara kita yang berbuat kesalahan, di negara orang lain, dia buat salah itu lain. Wajar, dihukum. Tapi kalau tidak salah, kita membela. Apalagi kalau sudah sampai pada tingkat negara kita akan dijajah itu tidak boleh. Kita biarkan. Yang terakhir adalah, dan ini juga tidak kalah penting, bagaimana kita semua sebagai warga negara ini sibuk menunjukkan prestasi-prestasi yang terbaik. Untuk diri kita, untuk agama kita, untuk negara kita. Masing-masing kita bekerja. Contoh misalnya, para ulama, para da'i, sibuk mengajarkan umat. Mengajak masyarakat. Dan perlu teman-teman semua ketahui, kalau para ulama, para da'i ini mengajarkan kebaikan. Karena memang agama kebaikan kan. Suruh amanah, tanggung jawab, jujur, bakti sama orang tua, taat sama pemimpin. Tadi antum sudah dengar banyak dalilnya. Segala macam itu yang diajarkan. Maka otomatis, mereka kalau sibuk, berprestasi di, apa yang sedang Allah amanahkan kepada mereka dari ilmu ini, maka akan sangat membantu program pemerintah. Orang-orang yang diajak supaya jujur, amanah, tanggung jawab, berbuat kebaikan. Dan orang-orang yang berbuat kriminal, zina, riba, membunuh, mengganggu, segala macam, ini akan ditepis, atau didedam oleh para mereka. Dan disini kami sarankan agar, jangan justru para ulama, para da'i yang dibentrokin satu sama yang lain, atau saling hasat satu sama yang lain, saling menjatuhkan, yang ini begini, yang itu begitu. Kalau akhi, kalau ada pendapat yang berbeda, hormati saja. Kan selesai. Dan kita harus berbesar diri, kalau seandainya ada da'i lain atau alim lain, punya dalil, dan kita tahu lebih kuat, apa susahnya kalau kita terima pendapatnya. Ya kan? Itu kan memperkaya khazanah kita. Kenapa kita fanatik pada saat kita salah? Kenapa kita harus marah-marah? Dan enggak usah marah. Susah kita teman-teman menambah wawasan kita, ilmu kita, kalau kita selalu bawanya emosional. Enggak mungkin. Dan Allah menyebutkan, umat-umat sebelum kita, mereka jadi rusak, karena para ulamanya bagian bayinahum. Sudah mulai saling iri satu sama yang lain, menjatuhkan satu sama yang lain. Tidak boleh seperti ini. Harus menjadi contoh. Begitu juga dengan para politikus, mereka bermain bersih, mereka sportif. Menyebutkan kebaikan-kebaikan. Jadi kami sarankan saja, para teman-teman politikus, kalau mereka sedang mau mencalonkan diri segala macam, sebutkan saja visi-misi kita. Kemudian, yang kira-kira tidak berat, yang kita bisa jalani, supaya tidak ada tanggung jawab depan Allah dikiamatkan, dan tidak usah menjatuhkan rivalnya. Enggak usah. Sengaja cari-cari aibnya, diekspos. Enggak boleh. Dalam Islam tidak boleh. Dilarang. Jadi sudah kita tunjukkan saja yang terbaik dari kita, selesai. Begitulah dicontohkan oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Mereka tunjukkan yang terbaik, maka nanti orang bisa menilai sendiri, dan tidak usah terlalu banyak janji yang akhirnya membuat masalah buat kita. Kemudian juga para penguasa, para pengusaha, jujur dan profesional, dalam bekerja, tidak ada manipulasi. Coba berbuat hal-hal yang baik. Para pelajar, semuanya mendalami semua lini pendidikan, lini ilmu pengetahuan, yang ini di bidang umum, yang ini di bidang agama, yang ini di bidang apalah ya, selama itu positif, dan untuk negara kita. Dan kita wajib teman-teman sekalian, mulai sekarang menghentikan semua perasangka-perasangka buruk, mencari-cari kesalahan orang, mendoakan keburukan, ini menghancurkan kita ini. Akhirnya, kesatuan dan persatuan yang harusnya kita jaga, itu malah rusak. Ini kita sayangkan sekali. Ya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala, membalas semua jasa, para pemimpin yang sudah memimpin negara ini, Allah terima sebagai tambahan amal salih buat mereka, dan semoga semua kesalahan mereka, dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kekurangan mereka disempurnakan. Dan semoga juga kita menjadi orang-orang yang bisa meraih pahala, dengan patuh dan taat, kerana Allah dan Rasulnya. Dan semoga negara kita selalu menjadi negara yang aman, tenteram, damai, seluruh umat Islam, dan menghalang ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Allah lunasi hutang kita semudah-mudahnya, dan Allah lebih makmurkan lagi negara kita insyaAllah. Semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.